Assalamualaikum Hai semuanya selamat datang di channel youtube ala maknur di video kali ini maknur membuat plek pemboloni atau pemboloni hitam yang ini maknur kasih isi slice strawberry dan whipped cream homemade rasanya sangat enak donatnya super lembut dan ini cukup mudah untuk dibuat nah yang ingin tau bagaimana cara bikinnya simak terus video ini sampai selesai tapi jangan lupa untuk di like komen, share subscribe dan aktifkan loncengnya juga agar kalian tidak ketinggalan video-video ala maknur selanjutnya terima kasih pertama kita siapkan mangkuk besar kemudian kita masukkan 235 gram tepung terigu protein sedang atau segitiga 30 gram gula pasir 15 gram coklat bubuk kali ini saya memakai yang warna hitam kita masukkan semuanya tambahkan 3 gram ragi instan atau psaft instan ini saya pakai merek psaft instan kemudian ini kita aduk rata setelah tercampur rata kita masukkan 1 putih telur ukuran sedang kemudian kita tambahkan 120-130 ml susu cair ini saya memakai susu UHT dan ini kita aduk rata setelah tercampur rata semuanya seperti ini kemudian kita tambahkan setengah sendok teh garam dan 30 gram margarin setelah itu kita teruskan menguleninya menggunakan hand mixer kita uleni hingga adonannya kalis dan elastis adonan yang kalis elastis itu dia tidak menempel lagi di mangkuknya dan dia kelihatan mulus seperti ini sekarang kita hentikan mixernya kita akan tes ambil sedikit adonan kita pentangkan jika sudah membentuk membran tipis seperti ini artinya adonannya sudah cukup kalis dan elastis bulatkan adonan kemudian ini akan kita istirahatkan atau kita resting sekitar 10-15 menit jangan lupa untuk ditutup kain seperti ini setelah 10 menit ini adonannya sudah cukup rileks selanjutnya ini akan kita timbang masing-masing 25 gram setelah selesai semuanya selanjutnya ini akan kita tutup kain agar adonannya tidak kering kita akan melakukan rounding kita siapkan alasnya dulu seperti ini ambil adonan yang pertama kita timbang kita remas seperti ini agar jika sudah ada udara yang terbentuk akan keluar kemudian kita bulatkan kita rounding untuk cara meroundingnya satukan jari tengah dengan jari jempol seperti ini kemudian jari kelingking jari manis dan jari kelingking kita gunakan untuk menekan seperti ini setelah bulat sempurna ini kita taruh dalam alas seperti ini lakukan hingga selesai setelah selesai semuanya selanjutnya ini akan kita tutup dengan kain kita akan proofing kali ini kita proofingnya selama 15 sampai 20 menit setelah 20 menit ini adonannya sudah setengah mengembang kita siapkan tepung terigu kita ambil adonan yang pertama kita bulatkan tadi kemudian kita lepaskan secara pelan-pelan dan kita lumuri dengan tepung terigu seperti ini ya dari alasnya hingga dotnetnya dan kita tekan-tekan seperti ini kita pipihkan seperti ini kita lakukan hingga selesai setelah selesai semuanya ini akan kita proofing lagi ini akan kita proofing lagi kita tutup lagi dengan kain kali ini kita proofing selama 30 menit sampai 1 jam tergantung suhu di daerah teman-teman ya semakin panas semakin cepat waktu proofingnya ini setelah 45 menit sudah mengembang kita akan goreng ini minyaknya sudah dipanaskan terlebih dahulu ya setelah donat kita masukkan langsung kita balik seperti ini tujuannya agar tidak ada gelembung-geblembung yang keluar kita akan goreng menggunakan api kecil hingga kedua sisinya matang setelah matang kita angkat dan tiriskan ditiriskannya seperti ini ya menggunakan kertas yang menyerap minyak selanjutnya ini akan kita lubangi kita tusuk pakai tisau kemudian kita lebarkan bagian dalamnya menggunakan tusuk sate seperti ini agar isinya bisa lebih banyak kita lakukan hingga selesai dan untuk isiannya disini saya memakai selai strawberry dan whipped cream homemade selanjutnya kita akan semprotkan ke dalam seperti ini kita tekan hingga penuh seperti ini kita isikan semuanya ya dan ini dia hasilnya setelah ditata dalam piring saji tampilannya jadi sangat cantik ini atasnya saya taburi dengan gula donat ya tampilannya cantik rasanya sangat enak donatnya lembut tapi maaf ini saya tidak bisa incip untuk video kali ini karena ini saya buat oleh-oleh untuk saudara oke teman-teman demikian video dari alamak nur kali ini semoga menginspirasi kita akan ketemu dalam video-video alamak nur selanjutnya jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe serta aktifkan loncengnya juga agar kalian tidak ketinggalan video-video alamak nur selanjutnya sampai ketemu Assalamualaikum